Bersa Menteri Pertahanan yang juga Presiden terpilih Prabowo Subianto menyambangi Presiden Jokowi Dodo di Istana Kepresidenan Jakarta. Prabowo menyebut dirinya melaporkan hasil kunjungannya ke luar negeri baru-baru ini. Prabowo tiba di istana dengan menggunakan mobil putih bernopol dinas kementerian pertahanan pada kamis siang. Prabowo yang mengenakan kemeja berwarna putih langsung masuk ke istana. Setelah kurang lebih satu jam bertemu Presiden, Prabowo menyebut dirinya makan siang bareng Presiden Jokowi. Sumbari melaporkan hasil pertemuannya dengan sejumlah tokoh di Singapura. Seperti Menteri Pertahanan dari berbagai negara, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, hingga Perdana Menteri Singapura yang baru Lawrence Wong. Soal pertemuannya dengan Presiden Ukraina Zelensky Prabowo menyebut Indonesia menawarkan untuk bisa membantu gencatan senjata dengan Rusia. Namun menurutnya Zelensky belum menyetujui musuh tersebut. Selamat siang saudara-saudara sekalian. Kepada saya, kita siap mengirim berumah sakit, mengirim tenaga kesehatan kita di dalam Gaza, bekerjasama dengan beberapa negara mitra kita, terutama negara-negara timur. Terima kasih telah menonton!